Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Syukur dan puji Sembah sujud Hormat tunduk pasrah Menyerah Bertekuk lutut dihadapan Allah SWT Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad tercinta Serta keluarganya dan para sahabat Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Pendengar dan pemirsa yang sangat saya hormati Alhamdulillah kita berjumpa lagi di petang hari ini InsyaAllah Allah memberikan hidayah kepada kita Kali ini kita membahas masalah lain dari biasa Kini kita bicara masalah fikih Yaitu mengenai salawat Nabi Ini sangat penting kali Sebab perintahnya itu luar biasa juga lain Tidak sama dengan yang lain Perintahnya itu Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Jadi disitu pakai ada alasan Kalau salat hakim sholah kan gitu Puasa dirikan sholah Ini ada alasan dulu Sesungguhnya Allah Bersalawat kepada Nabi Malaikat bersalawat kepada Nabi Terus menerus Itu yusallun Yusallun Bilmudaraq mustamir Bukan sekali Yusallun Terus continue Setiap saat dia bersalawat kepada Nabi Maka dari itu Diputuskan ditetapkan diperintahkan Ya ayuhaladzina amanu Sallu alaihi wasallimu Taslima Bukan diputuskan Wahai orang yang beriman Bersalawatlah kepada Nabi Dan bersalam kepadanya Surat al-Ahzab 56 Ini ayat Al-Quran Ayat suci Firman Allah Memperintahkan Untuk bersalawat kepada Nabi Kalau sudah ada firman Tuhan Tidak berlaku lagi firman siapapun Tidak ada ulama harus melawan Al-Quran Menantang Al-Quran Jangan katakan lagi Tapi ini tapi itu Tunduk pada Al-Quran Firman Allah Ini kadang-kadang kita lebih Mengutamakan pendapat ulama Pendapat mazhab dari Al-Quran Tidak bisa Quran nomor satu Al-Azab 56 itu Sudah kita bersalawat Mari kita langsung praktekkan Bahwa kita patuh kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad Wa alimuhammad Yang mau pakai Sayyidina boleh juga Tidak juga tidak apa-apa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Loh kenapa pakai wa'ali segala Itu konsep dari hadis Nabi Kalau kita ikuti Quran Ikuti sunnah Nabi Ya wajib Apalagi ahlu sunnah Yang ikuti as-sunnah As-sunnah memberi konsep Ketika sahabat bertanya Ya Rasulullah bagaimana bersalawat Kepadamu Nabi menyampaikan Seperti yang kita baca Setelah kita Tashahud Di waktu sholat Sudah kita baca Persis seperti itu Tidak ada perubahan Dari rewayat hadis Banyak sekali ini Pendapat ulama' Banyak sekali itu Saya kumpulkan ini Tapi tidak bisa dibaca Yang penting saja Saya sampaikan pendapat ulama' Banyak itu Hadis juga banyak Ini pendapat ulama' Satu saja saya ambil Yaitu fatwa-fatwa Dari Syekh Abdul Aziz bin Ba'az Mufti Saudi Arabiya Al-Marhuq yang sudah meninggal Ini fatwanya jelas sekali Wajib Solat kepada Nabi itu Ada di kitab fatwanya Jilid 11 Kitab As-Solah Bagian kedua Sifat solat Solat kepada Nabi itu Setelah Tashahud yang pertama Di waktu solat Ada juga yang kedua Juz 11 Halaman 161 Bahwa solat kepada Nabi Setelah Tashahud pertama itu disolat Ditanya Hal Apakah ada Dalil Dari Rasul S.A.W. Membaca tashahud yang kedua Dalam rokaat kedua Waktu solat Solat yang empat Atau cukup Di tashahud pertama saja Berbeda pendapat Para ulama' Tentang suara kepada Nabi Pada tashahud Tahiyyat pertama itu Semuanya bilang Iya Tapi pada tashahud kedua Itu dengan Ashadu Allah Ilaha illallah Wa ashadu Allah Muhammad Abdul Rasulullah Di Pada tashahud kedua Zuhur asar Maghrib Isya' Nabi Muhammad S.A.W. Pada zuhur asar Maghrib Dan Isya' Bersalawat Kepala dan Nabi Sebagaimana disuruh Oleh Nabi Dalam hadis-hadis Yang sahih Ketika ditanya Sampai-sampai Sampai ada fatwa Dari Syekh Abdul Aziz bin Bas Mufti Saudi Jadi kalau sekarang Saya dengar Ada bilang Saudi melarang Baca Apa itu Salawat Di tahiyyat Saya gak percaya itu Jadi fatwanya ini ada Hadisnya lagi ada Kalau juga ada itu Sudah bukan masalah agama mungkin Masalah lain itu Masalah politik Ya udah pasti Nah kalau sudah Agama dipolitisir Ya itu udah lain masalah Ya Sekarang kita Dasar Alkitab As-Sunnah Al-Sunnah Sebanyak sunnah-sunnah Nabi menyatakan Wajib Bersalawat kepada Nabi So di waktu sholat Tashahud Maupun di luar sholat Ini kalau dikutarakan Banyak lagi Ada di kitab Bukhari Hadis nomor 3370 Salawat seperti yang tadi Seperti yang kita baca Jadi saudara-saudara Pendengar dan pemirsa Jangan kaget dengan pendapat Apapun yang baru-baru ini Yang namanya ibadah itu Tidak ada ejitihad Ibadah itu Dari zaman Nabi Muhammad Sampai kiamat Tidak ada perubahan Tidak perlu ada pendapat baru Ejitihad itu Berpikir Bekerja keras Dalam masalah muamalat Bagaimana kita bisa Membuat tank Bagaimana kita bisa Membuat Apa itu Kopi Sterbak Gak perlu beli kopi Yahudi Beli kopi aja belum Bikin kopi yang bagus aja Belum bisa Mau rubah agama lagi Yang mesti dirubah Masalah muamalat Bisa bikin Apa Pesawat Bisa bikin segala macam Ini bikin jarum aja Belum peniti juga Belum bisa Terus bacaan solat Mau dirubah Ini yang haram Yang begini Yang bid'ah ini Bid'ah besar ini Merubah ibadah Tidak boleh Seperti ini Hanya alasannya Waktu itu Alasannya juga Bukan ke agama Ada Apa itu Mazhab lain Karena membaca itu Kalau mazhab itu Baca salawat Terus kita Tidak boleh baca Orang mazhab itu Solat Berarti kita Tidak boleh solat Dalil yang tidak Tidak rasional Sama sekali Dalil agama salah Aga budaya juga salah Pola pikir juga salah Terlalu sangat salah Ya sudah lah Yang penting Jangan diikuti Sudah ada seperti ini Di kitab-kitab Hadis Di semua mazhab Bahaskan di mazhab Dia sendiri Di mufti Dia sendiri Mewajibkan Jangan sekali-sekali Salawat kepada Nabi itu Tanda cinta Kalau cinta Kepada Rasulullah Berarti cinta Allah Allah juga Berfirman Nabi Muhammad Katakan Kepada umat itu Jika kalian Mencintai Allah Ikut Nabi Muhammad Sekarang Nabi Muhammad Suruh baca Salawat Di waktu solat Ada orang lain Bilang Jangan baca Salawat Di waktu solat Nabi Anta siapa? Nabi kita Muhammad Jadi ikut Nabi Muhammad Dia Nabi juga bukan Dapat wahyu juga Tidak Tidak perlu diikuti Siapapun Bila bertentangan Dengan Al-Quran dan Sunnah Tinggalkan Ini bukan sekali ini Sudah sering seperti ini Hanya untuk Kepentingan politik Tafsir di rumah Untuk kepentingan Politik Hadis Dirubah Ini tidak benar Agama tidak bisa dirubah Soal ibadah Dari Nabi Muhammad Khudu Ani manasikakum Soal haji Solu kamar Aitu muni usuli Solat lah Seperti aku solat Ibadah berlaku Sampai kiamat Tidak ada Ijtihad dalam ibadah Jangan rubah-rubah ibadah Rubah teknologi Jangan beli terus Dari orang Senjata-senjata Numpuk Belum tentu bisa pakai lagi Pakainya Suruh orang lagi Berpikir dalam masalah teknologi Budaya Dibikin baik Kalau ibadah Jangan dikotak-katik lagi Itu haram Ibadah harga mati Tidak ada Ijtihad Ikuti Nabi Wassalam Tidak ikut sana sini Begini Begitu Bayar-bayar lagi Tidak ada itu Harus jujur Kita dalam beragama Cinta Cinta Nabi Itu cinta Rasul Itu wahai Mencintai Nabi Tidak kutus Sama dengan Mencintai Allah Mencintai Nabi Berarti ikut Tidak ada cinta Tidak ikut Tidak nurut Cinta Nabi Nur kepada Nabi Nur kepada Nabi Cinta kepada Nabi Berarti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita lihat ini Ada beberapa pendapatan Dari Imam Shafi'i Ini Mayoritas Muslimin Indonesia itu Bermazhab Shafi'i Sekarang Imam kita Imam Shafi'i Mengatakan Ya Ahli Bayt Rasulillah Hubbukumu Wahai Ahli Bayt Rasulnya Allah Hubbukumu Kami mencintai kalian Fardun Minallahi Filqur'ani Anzalahu Telah diwajibkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Yang diturunkan Diwajibkan Mencintai keluarga Nabi Jangan dirubah Tafsirnya Nanti saya sampaikan Ada usaha Merubah tafsir Ada pendapat Seorang Allah Dalam mazhab tertentu Merubah tafsir ini Pemahaman ini Dari zaman Nabi Sampai Berapa tahun kemarin Tidak dirubah Baru sekarang ini Mau dirubah Cukup kalian itu Memang Punya kedudukan khusus Apa itu Cukup bahwa Kalian Wahai keluarga Nabi Barang siapa yang Tidak bersalawat Kepada kamu Wahai ahli baik Nabi Wahai keluarga Nabi Tidak sah Solatnya Ini pendapat Imam Syafi'i Sesuai dengan hadis Tidak bertentangan Dengan hadis dan Quran Di hadis diperintahkan Konsep dari Nabi Salawat itu Kepada Nabi Dan kepada ahli Keluarganya Jangan karena kita Membenci satu mazhab Terus mazhab itu Sering salawat Terus kita tidak mau salawat Orang-orang mazhab itu Katanya sering salawat Ciarnya salawat Jadi dia tidak mau Karena dia musuhi itu Mazhab itu Jadi kita jangan ikut salawat Nah kalau orang mazhab itu Solat fardu gimana Kita jangan solat fardu Ya tidak bisa begitu Tidak bukan alasan itu Tidak rasional Dan tidak agamis Sudahlah Apa yang kita sudah biasa Di Indonesia ini sudah baik Tidak perlu lagi ada Ngajar-ngajarin kita Dari luar Di kita juga Ulama-ulama besar Banyak Banyak sekali Insya Allah Lebih baik Karena berkat Ulama-ulama kita Di Indonesia yang baik-baik Insya Allah Negeri kita tidak perang Tidak selamat Mereka yang di luar Saudara kita itu Bukan orang lain Saudara kita Kita cinta kepada mereka Kita ingin bantu mereka Saya ingin kirim Juru dakwah ke sana Supaya negeri Timur Tengah Itu tidak perang Tidak memerangi Negara orang lain Tidak memerangi Negara Islam yang lain Tidak bikin kacau Itu negeri-negeri semua Habis berantakan negeri itu Jadi kita yang Indonesia Harus berurina sehat Ke Timur Tengah Untuk menjadi muslim yang baik Tidak membunuh wanita Membunuh bayi-bayi Anak-anak dan sebagainya Sadarlah Janganlah lagi ngajari kami sekarang Semua kita cukup ikuti Al-Quran Ikut hadis Nabi Sunnah Nabi Semua jelas ada disitu Dan kita bersalawat sampai mati Itu perintah Allah Berlaku sampai kiamat Dan juga perintah Nabi Muhammad Dan diberi konsep cara membaca Juga kalau kita bermaksud Syafi Imam Syafi'i menyatakan itu fardu Bersalawat kepada Nabi dan keluarganya Tidak cukup hanya kepada Nabi Juga kepada keluarganya Konsepnya itu Allahumma salli ala Muhammad Wa'ali Muhammad Ali ini pakai alif Artinya keluarga Bukan Ali maksudnya Sayyidina Ali Bukan Banyak orang benci Sayyidina Ali Tidak mau baca ini Kenapa mesti benci kepada sahabat Nabi itu kan sahabat Sayyidina Ali sahabat bukan Sahabat Halifah keempat Kenapa mesti dibenci Nyebut namanya tidak boleh Puji dia tidak boleh Kutus kata dia Sahabat yang lain boleh dipuji Kenapa yang satu ini tidak boleh Itu banyak orang-orang Islam yang ada Kebencian kepada keluarga Nabi Ini yang bahaya Ini disebut dalam sejarah Nasibiun Nasibi Ada itu Nasibi itu Ada lagi satu Rafidi Di alus sunnah itu di tengah Mencintai keluarga Nabi Mencintai sahabat Nasibi membenci keluarga Nabi Bagaimana dia punya Nabi Kok benci keluarga Nabi Nah itulah Astaghfirullahaladzim 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 Semoga kita tidak seperti itu Yang kelihatan di saya itu Yang benci keluarga Nabi itu ISIS Wah semua dibongkar Kubur Nabi Kubur Itu lagi diincar itu Kubur cucu Nabi Zainab itu Dibom terus Di Syria itu Dimana ada cucu Nabi Dia bom Di Iraq itu Udah meninggal pun Cucu Nabi dimusui itu Dari bencinya itu Ya Itu dari zaman Sebelum isam Dan sudah isam Terus Setelah Nabi meninggal Terjadi semua seperti itu Kita tidak mau Perbanyak yang seperti ini Didep Dipafatkan Tapi jangan dimunculkan Ini membahas Sudah itu tutup Hidup kita ke depan Masa lalu Sejarah sudah lewat Tidak perlu Dibincangkan lagi Tapi Kalau cinta kepelagaan Nabi Salawat kepada Nabi Dicabut Nah ini tidak mungkin Ini salah besar Ini mau merubah agama ini Ini yang kita tidak Tidak setuju Maka kita bacakan sekarang Kita kupas sekarang Kenapa Kita beri dalil-dalil Bahwa Bersalawat kepada Nabi Di waktu tasyahud Dalam sholat Hukumnya fardu Cinta kepada keluarga Nabi Wajib Ada dalam Quran Katakan Katakanlah Muhammad Katakan Allah Aku tidak minta apa-apa Kecuali Mencintai Kerabat Nabi Kurba itu kerabat Saya dengar di salah satu Televisi Televisi sana Dia buka ayat ini Diartikan Al-Qurba Muslimin Harus mencintai Diartikan Al-Qurba Arab Ada juga artikan Muslimin Ya kalau Muslimin Tidak bisa Sebab kurba Tidak boleh terima zakat Berarti nanti Muslimin Tidak boleh terima zakat lagi Kemudian diartikan lagi Arab lah Arab ada juga yang tidak Islam Banyak Nah itulah jadi Janganlah dirubah Dari zaman Nabi Kurba itu kerabat Nabi Ya sudah jangan dirubah Taksirnya Karena politik lagi Ada masalah peperangan Nah disitulah kita Bangsa Indonesia Harus cerdas Janganlah hidup kita ini Dibodoh-bodohin terus Ya Mesti ngerti Apa yang ada sudah baik Yang sudah diaduk oleh Muhammadiyah NU Muhammadiyah Al-Irsa Persis sudah baik Teruskanlah itu Sudah dari dulu Bukan salah Benar Masa dari dulu Salah dibiarkan Semua ulama juga Ngerti Quran Hadis Disini orang ulama besar Wali Songo itu Bukan main-main itu Ulama kali bertiga itu Bisa mengislamkan Kepulauan besar yang begini besar Itu kalau mereka Tidak punya kelebihan Dari Allah Tidak bisa Ada Belanda Ada Portugis Ada segala macam Bagaimana mereka bisa berhasil Mengislamkan ini semua Saya sedih sekali Masih ada orang Islam Menyalahkan Wali Songo Katanya kafir Saya ketemu satu Saya bilang Kamu mengislamkan orang Satu aja Tidak bisa Kita ke peluang Kasih kamu Helikopter Da'wah sana Di pulau Di irian Di mana Belum tentu bisa Mengislamkan satu orang Walaupun kamu punya Bawa uang Bawa apapun Nah Wali Songo Mengislamkan Suara begini besar Kamu salahin Borok-borok Kamu berterima kasih Atas jasanya Nah itu Hanya hobi seperti itu Merasa paling benar Sampai Wali Songo Pun disalahkan Nah ini Berani Melarang bersalawat Hanya karena Benci sama satu golongan Nah itu kan sudah Keterlaluan Melangkah Allah Berhidayah kepada kita Dan kepada mereka Jadi kami Baca ini Sebarkan ini Bukan karena kebencian Tapi kewajiban Menjaga agama Kewajiban Resiko apapun Kita akan terima Janganlah Coba-coba Merubah Agama kami Ini sudah ada Nasda Dalam Quran Perintah bersalawat Di hadis juga ada Konsepnya juga Bacanya seperti itu Di semua kitab ada Di Bukhari Di Muslim Di Tirmidhi Di Muslim Hadis nomor 405 Di Bukhari 3370 Kurang apalagi Imam Syafi'i Menyatakan jelas Wajib Sampai ngeluarkan Syair Imam Syafi'i itu Ini orang-orang kita Banyak hafal ini Di pesantren semua hafal ini Pesantren-santren Nah turul ulama Hafal ini Syair Imam Syafi'i ini Iya kan Nah itulah yang terjadi Di Ibn Hajar Juga ada Di kitab As-Sawa'ik Halaman 139 Dari Darul Qutni Bayhaki Semua ahli-ahli hadis Merewetkan itu Bagaimana Mau dicabut Begitu juga Imam Rozi Dalam tafsirnya Setuju Halaman 391 Bahwa doa-doa Kepada keluarga Nabi itu Sesuatu yang amat besar Maka itu Dijadikan di akhir Tashahud Di akhir sholat Itu dikasih konsepnya Juga sama Allahumma salli'ala Muhammad Wa'ali Muhammad Warham Muhammad Dan wa'ali Muhammad Ada beda sikit disini Nah itu Jadi semua ada Begitu juga Naisaburi Dalam tafsir Pirman Allah SWT Kula asalukum Alehi Ajron Illal Mawardata Pilqurba Ayat Quran Kata Nani Muhammad Aku tidak minta Balasan apa-apa Hanya Mencintai Kerabatku Jadi berarti Kalau tidak mencintai Keluarga Nabi Melawan Al-Quran Saya pernah Mereka bertemu Seseorang Ustadz Kita tidak usah Pakai walihi Pak Ustadz Nanti sama dengan Si'ah Oh gitu Jadi bagaimana Ya sudah Anda pakai alihi Kalau pakai Sahaburi Bagaimana Ya boleh Ya sudah Kamu sholat Abis tahiyat Abis itu Kamu baca Allah SWT Muhammad Wa sahabat Muhammad Sudah Maunya begitu Silahkan Lama balik lagi Ustadz Sah gak Kamu mazhab apa Syafi'i suni Ya tidak sah Tidak sah Katanya Mesti ikut Nabi Dari Nabi sudah jelas Tidak pakai Wassohbihi Allah SWT Wa'ali Muhammad Ada di semua Hadis Terus bagaimana Ya kita Nanti di luar Sholat Pakai Wassohbihi Silahkan Tambahin Ya kan Allah SWT Alamuhammad Wassohbihi Alihi Wassohbihi Bagus saja Tapi kalau di sholat Jangan dirubah Aslinya dari Nabi Wa'alihi Wabarik Ala Muhammad Wa'ali Muhammad Kan begitu Kan begitu Saya ceramah di Purwokerto Biasa Selesai Wassalam Ustadz Yazid Tidak Tidak salah Itulah cinta kepada Keluarga Yazid Keluarga Mu'awiyah Tidak cinta kepada Keluarga Nabi Apa pantas Dia menjadi seorang Muslim Pantes saja Dia tidak mau Salawat Dia lebih mencintai Musuh keluarga Nabi Yang musuh keluarga Nabi Sinah Hassan Diracun oleh Mu'awiyah Sinah Hamzah Dicincang Tubuhnya Oleh ibunya Mu'awiyah Sinah Husin Dipenggal Itu sampai sekarang Yang ikuti ajaran dia Senang menggal Kepala itu Biasis itu Nah kita buka Ini bukan Untuk menanam Kuncian Memurak Yang sudah lewat Makanya Jangan dibuka Kalau membohongi Muslimin Indonesia Saya berkewajiban Untuk meluruskan Sepedak dosa Kalau sampai ada Muslimin Indonesia Tidak jadi Baca salawat Saya sudah cukup Nangis Kita melihat Sekarang banyak orang Tidak mau pergi ke talim Anak muda-muda Itu Pria dan wanita Ustaz saya Tidak mau Tidak mengapa Itu Talim itu Banyak yang kacau Sesat katanya Ada yang bilang Bidah Sesat Ada yang bilang kafir Saya kan gak tahu Yang mana yang kafir Mana yang tidak Mereka begitu Habis kamu belajar agama Dari mana Saya baca Quran terjemah saja Bisa di Quran terjemah Tidak ada aturan Cara sholat Ada di hadis Ya hadis kan Saya gak tahu Banyak yang doif katanya Kita mau ajarin dia Ilmu hadis Mana ada waktu lagi Gak mungkin Sekarang gini Kamu Islam yang baik Kamu ikut Quran Baca Quran terjemah Silahkan Tapi kamu Tanya hati nuranmu Kamu baca buku-buku agama Kamu jangan takut salah Gampang sekali Kalau buku itu Menyuruh berbuat baik Suruh menyebar sayang Bukan kebencian Udah pasti soheh Mau pendapat siapapun soheh Kalau disitu juru Kapirin orang Nyuruh bakar pesantren Nyuruh benci sana Nyuruh benci sini Jangan ikutin Walaupun sohehnya sejuta Ditulis disitu Gunakan akalmu Dan matamu Jadi kesian Orang bingungin Jalan satu-satunya Terpaksa Saya berkata begitu Habis Terus-terus Begini Banyak orang lari Dari ta'lim Dia melarang ta'lim disitu Orang datang ke ta'lim Dia juga Apakah amr ma'ruf Seperti itu Nahi munkar Bukankah Saya ingin bertanya Bukankah munkar itu Maksiat Maksiat Judi Peracuran itu Dan tulis Kalau orang-orang Kumpul itu Dimana salahnya Ini saya ada ayat Pernah saya sampaikan Sebulan yang lalu Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Mu'minun Di akhir Berapa orang zolim ini Masuk muslim dan non-muslim Kalau zolim itu muslim atau non-muslim Dalam neraka Ya Allah kembalikan aku ke dunia Akan berbuat baik Maksudnya begitu Kata Allah apa Diam kalian Jangan bicara padaku Diam Dan jangan bicara dengan aku Kenapa Dahulu di dunia Sekelompok umatku Ya kulun Sedang membaca Mengatakan Rabbana Amanna Pagfirlana Tuhan kami Ampuni kami Ya kan Warhamna Kasianilah kami Engkau lah yang Pengasih yang terbaik Terus kenapa Kamu ejek Ejek mereka yang sedang berdoa itu Sehingga kalian tidak pernah ingat aku Hidupmu hanya mengejek Mengkafirkan Menyatakan sesat Mengejek orang-orang berzikir Orang-orang bertahlil Bertahlil itu kan Mengucap Dan sebagainya Dan kalian Menertawakan mereka Mengejek mereka Diamlah kalian Situ di neraka Jangan bicara Kepadaku Surat Al-Mu'minun Al-Mu'minun Buran Saya lihat video itu Di Jogja itu Puji-puji putih Rupanya masyarakat yang biasa Zikir-zikir itu Sedang berzikir Banyak itu ada Jumlahnya 60 ada kali Datang satu pemuda Kalian bid'ah Kalian syirik Ini yang banyak Ini diem aja Hanya Astagfirullah Astagfirullah Allahu Akbar Allahu Akbar Nggak melawan Nggak membantah Yang mana ini yang sesat Yang duduk berzikir Atau yang maki-maki orang berzikir Menurut ayat ini Nah disitulah Saya bicara ini Bukan untuk mengadu domba Maafkan Semuanya maafkan Hati kita muslim Sama muslim Siapapun kita sayang Saya senang itu yang di Jogja itu Dia tidak marah Tidak dipukuli Alhamdulillah Itulah muslim yang baik Iya Dia apa Menelan Dia ejek Dikafirkan Dia telan Jadi yang baik yang mana itu Yang maki apa yang dimaki Yang dimaki Yang dimaki memaafkan Padahal dia sendiri Yang maki-maki itu Yang dimaki ini berpulu-pulu Kuat Lebih kuat pasti kan Nah itu Nah itu juga Bapak tadi Yang mengejek Menyalahkan Cucu Nabi Al-Hussein Saya bilang ke Bapak Sebenarnya Bapak itu orang baik Memang baik dia Kenapa dia bicara seperti ini Ada yang suruh Kebetulan mata saya keluar pintu Di depan pintu saya lihat Ada beberapa orang bawa kayu Itu yang nyuruh Bapak ini Bapak ini gak ngerti apa-apa Ada yang nyuruh dari golongan tertentu Saya sebut Kita maafkan juga Yang menyuruh itu Ya Berarti saya bilang Bapak orang baik Bapak tidak sengaja Bicara seperti ini Hati Bapak Tidak seperti itu Buktinya Bapak Setiap tasyahud Mendoakan Nabi Dan keluarga Nabi Al-Bait Nabi Termasuk Al-Bait Nabi itu Al-Hussein Yang Bapak sebut namanya tadi Jadi kontradiksi Sekarang Bapak salahkan Tapi di waktu sholat Menghadap Allah Bapak doakan Al-Hussein ini Yang mana yang gak benar ini Yang di depan Allah Apa yang ini Yang disuruh orang Saya yakin yang disuruh oleh orang ini Bapak dibohongi Jadi tidak apa-apa Saya tahu Bapak orang baik Betul gak begitu Pak Iya Selesai Itu usaha mengadu domba Kita mesti hati-hati Ini juga menghadapi Tidak boleh baca salawat Juga usaha mengadu domba Jangan ditanggapi Tapi saya wajib sampaikan Supaya tidak ikut-ikutan seperti itu Tetap baca salawat Lebih banyak baca salawat Lebih baik Ya di luar sholat banyak baca-baca Banyak Di waktu sholat cukup satu kali Baca terus Ada dalil Perintah dari adi quran ada Di hadis ada Dari mam syafi'i mazhab kita juga ada Jangan degalkan pendapat yang lain Jangan didebat Jangan dimarahi Jangan disalahi Maafkan mereka Tapi kita cerdas Tidak mau diadu Nanti seperti Syria Irak dan sebagainya Disini ada usaha-usaha seperti itu Di belakangnya pasti Israel Tapi yang tampil pasti pakai sorbang Tidak mungkin Israel langsung Nah itu Jadi kita mesti paham Saman sekarang Zaman diam Tapi tetap utuh Kita tetap bersatu Agama ini kita pelihara Jangan pakai dirubah-rubah Yang mau dirubah industri Bikin mobil Bikin mesin industri Mesin pabrik Bisa bikin pabrik ini Pabrik itu Bisa bikin Bikin pakai impor-impor lagi Alat-alat rumah tangga aja Masih impor Masih nggak bisa sih Bikin mesin-mesin Buat bikin segala macam Alat-alat rumah tangga Kendaraan Kereta api Masih banyak Masih kita pikirkan Mengapain ngurus Begini terus Ini sutup satu kali Saya juga utup satu kali Karena kalau saya nggak buka Nanti banyak yang bingung Bagaimana mestinya sholat Apalagi yang mengatakan Akalnya sangat-sangat-sangat Pintar juga dia Cara-cara menyampaian Apalagi ditambah ada Dalil Dalilnya Ada itu Dalilnya cuma Mazhab itu Putar-putar Uangnya banyak mereka itu Itu yang harus kita hati-hati Tapi jaga persatuan dan kesatuan Jangan terpancing Negeri kita harus aman Anak-anak kita mau sekolah Mereka harus besar Harus hidup bagus Harus tenang Jadi harus bikin situasi tenang Ini saya terpaksa Saya pertimbangan Sebut apa tidak Kalau saya tidak sebut ini Nanti takut orang terpengaruh Dia sholat Tahiyat Tidak baca lagi sholawat Jadi saya buka Sekali lagi Jangan diperdebatkan Jangan diributkan Dalilnya semuanya ada Sekedar untuk tahu Kalaupun nanti ada lagi Pendapat baru lagi Ya kita hati-hati saja Misal juga pernah dilontarkan Apa itu Apa itu Korban Satu kambing Buat tujuh orang Buat serumah Ya dengarkan saja Ketawa saja Ya udah jelas dari dulu Di kitabnya juga ada Satu kambing Ya saatnya Lalu Nabi seperti Ya ada hukum buat Nabi Memang ada lain khusus buat Nabi Tapi Ontak Itu bisa tujuh Apa yang ada di kita ini Sudah benar Selalu saya katakan benar Cari yang baru mengenai teknologi Bisnis Produksi Industri Perbarui terus Jangan berhenti Senjata terus Jangan bikin senjata Untuk nembak orang Buat negara Sebenarnya kita ini kuat Begitu Kalau ibadah sudah ada seperti ini Tidak ada yang perlu dirubah Yang perlu dirubah itu khusyuknya Cinta Allah disini Cinta Nabi Pemahaman Agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan sekedar ucapan salam Menyatakan Wahai Kalau di rumah Wahai keluarga ku Aku datang ini hanya membuat damai Membuat rahmat Kasih sayang Membuat Barokah Rezeki ini Itu Arti Assalamualaikum Kalau gak mau memberi kasih sayang Damai Menyebarkan damai Kasih sayang Rahmat Barokah Cukup selamat pagi Selamat siang Kalau Assalamualaikum Itu adalah janji Mau memberikan Kedamaian Kasih sayang Dan berkah Pulang bawa berkah Orang dulu bilang berkat Ya bawa apalah sikit-sikit Singkong pun boleh juga Sate Apalagi ya Nah gitu Itu buah-buah Itulah muslim seperti itu Tangannya bawa berkah Lidahnya Keluarkan rahmat Ya Perbuatannya Memberi damai Selamat Bukan memecah belah Merusak-rusak segala Assalamualaikum Jadi sudah jelas Jadi salwat itu Apa tadi Hubur Salwat itu seperti kita Melempar bola ke dinding Kita lempar bola ke dinding Mantul Ke kita Bukan kebutuhan Allah Bukan kebutuhan Rasul Rasul sudah Ufirollahu ma takadda ma min zambihi wa ma T'akhur Diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang Kekasih Allah Kesayangan Allah Tidak boleh sedikit saja Ada kata-kata di dunia ini Ngatain Nabi Atau kurang aja Turun ayat Orang teriak-teriak Muhammad Turun ayat Eh jangan manggil Nabi ku seperti itu Terun ayat Seperti kamu sama kamu Tidak boleh Suhan sayang sama Nabi Bukan kultus Tidak besok Satu hari bedanya Dia bikin Hari ulang tahun diri dia Pakai kitab segini Biografinya Saya heran loh Kok ini orang maulut dirinya boleh Ulang tahun itu kan maulut Dia bikin maulut dirinya Ngundang orang Terus ada kitabnya itu Riwayat hidup dia itu Kalau dikita dibaknya lah itu Tebol segini Riwayat Nabi cuma tipis Apalagi Samtad Doral itu Sat tipis sekali Cerita bagaimana Akhlak Nabi Dia duduk bersama pakir miskin Diundang oleh orang miskin Nabi datang bergegas cepat Dan seterusnya Ada dikita dibacain itu Itu gak boleh sama dia Nah dia bikin maulut Di hotel Hari ulang tahun dirinya Dan dibaca riwayat hidup dia Lahirnya dimana gitu Apa bedanya sama maulut Nabi Nah kalau ulang tahun Nabi gak boleh Ulang tahun dia boleh Ini agak apa lagi Sedangkan kita diajari cinta Diajari cinta Cinta Allah Cinta Rasul Cinta itu menyebut Nah itulah termasuk salawat Jadi salawat itu adalah Tanda cinta kepada Nabi Cinta Nabi berarti cinta kepada Allah Ada pun orang beriman Sangat berat Cintanya kepada Allah Kalau cinta pada Allah Cinta Rasulullah Jangan ziarah ke Madinah Ngapain Nah teman saya bilang Kamu jangan ziarah Ke Madinah Kenapa Muhammad sudah mati Kamu ziarah kubur Saya bilang Enggak mau ngapain Jangan ziarah kuburan Di negeri saya kuburan banyak Habis kamu ngapain Ziarah masjid Enggak juga Masjid juga di negeri saya banyak Setinggal gendai juga tuh Habis kamu ke Madinah ngapain Ziarah Nabi Muhammad Maksudnya ketemu Ya iyalah Kalau ketemu orang yang arwah Ya pakai arwah Pakai ruh lagi Bukan ziarah fisik Kalau ziarah badan Ya itu ngeliat batu-batu Nah kamu ke Kaabah ngapain Nyembah Kaabah Syirik Kamu ngapain Kaabah Ke Baitullah Kenapa itu Ke Baitullah Kenapain Dari Indonesia kan bisa Sujud Sholat Itulah Kangan itu rindu Pengen lebih deket Kan Tema Allah cita Jadi Kaabah Baitullah Laka Nabi Muhammad Cita Ziarah Dari Indonesia aja Saya ziarah terus Tiap hari ziarah Nabi Kamu juga Semua hati orang yang gak suka Yang gak suka salawat Juga baca salawat Beri salam sama Nabi Bilang gak ketemu Nabi udah mati Nah dia beri salam Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Waktu tahiyat lagi tuh Itu kan direct itu Dari orang pertama Ke orang kedua Berarti kan berhadapan Dengan Nabi Dia pakai ruh Assalamualaika Assalam kepadamu Wahai Nabi Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Beri salam sama Nabi Nah beri salam Orang yang gak ada Gimana sih Ya ada disitu Nah inilah Kita perlu penghayatan Pemahaman Islam yang benar Bukan hanya menghafal Semua Hati orang Wahhab itu Yakin Beri salam sama Nabi Nah mau apa Waktu tahiyat Kalau dia bilang Nabi gak ada Kalau gak ada Kenapa kau beri salam Dia gak denger Bilang aja Assalamualaikum Salam kepadanya Di alam farsal Kalau Kalau alaika Berhadapan Terus sholat Ngapain Menghadap Allah Nah ketemu gak sama Allah Ketemu secara rohani Kan mi'raj Begitu Jadi bukan fisik Yang sholat fisik Memperagakan Bersalawat kepada Nabi Juga seperti itu Wahai saudaraku Sudahlah Istam ini Lindah sekali Kalau mau belajar yang benar Ini ada fisik Ada ruh Yang sholat ruh Yang bersalawat kepada Nabi Ruh Yang beribadah Ruh Badan hanya Memperagakan Menekuk lutut Yang kita tekuk itu apa Hawan hafs Tunduk kepada Allah Letakkan kepala di tanah Zaman Nabi Sujud di tanah Keramek ini Gak ada di zaman Nabi Tapi gak bid'ah Sejadah ada gak di zaman Nabi Karpet Gak ada Tapi tidak bid'ah Karena sejadah keramek dari tanah juga Jadi sujud di tanah Boleh gak Boleh Maka orang dulu itu Jidatnya hitam Kalau dalam perjalanan Dia sujud di pasir yang panas Angus Iya itu Jadi indah agama ini Jangan dipolitisi Untuk nyalahkan sana Nyalahkan sini Kan begitu Nah sekarang selesai Bersihkan hati Sudah dengar ini Jangan salahkan siapapun Semua paham yang ada Itu muslimi Semua masuk islam Dia ada kesalahan disini Kebaikan di tempat lain Ada banyak Yang lain begitu juga Kita lapang dada Maafkan Hanya saya harus menyampaikan yang benar Wajiban saya meluruskan Yang salah Ya kan seperti itu Tapi tanpa kebencian Tanpa ribut Insya Allah Mudah-mudahan bermanfaat Alhamdulillah sudah kita simak bersama Tosya dan juga Pencerahan yang telah disampaikan oleh Ustadz Zainal Hadi Dan insya Allah Ini bermanfaat sekali Ustadz Untuk kita Tentunya Untuk bagaimana Tidak saling membenci Ustadz ya Jangan saling membenci Dan mungkin Ustadz Ada sedikit Nasihat Bagaimana Kita memaspodai Orang-orang yang Mempolitisir agama Tadi Seperti Ustadz bilang Kita tahu Ciri-ciri yang seperti apa Sehingga kita tidak ikut Terjerumus Betul Tapi nanti Ustadz jawab Setelah kita jeda dulu Ikhona hot Kami masih akan kembali Kami akan kembali setelah Jidah nasihat berikut Menghormati kaum muslimin Mencintai mereka Sebagaimana Yang kita cintai Untuk diri kita Dalam prinsip Kita bersatu Dalam perbedaan Pendapat Ijtihad Dan madhab Kita berlapang dada Maka yang ada Hanya satu islam Pendapat boleh berbeda Ijtihad boleh berbeda Beda Asal memiliki Dalil syari'i Yang dapat dipegang Sedangkan Iman kita Loyalitas kita Kepada Allah Kepada Rasulnya Dan kepada orang-orang yang beriman Ada yang menyeru Ada yang menyambut Ada yang mengajak Ada yang bergegas Da'wah Adalah tanggung jawab Kita semua Yang mampu bercerama Da'wah dengan lisan Menyebarkan seruan kebaikan Yang bisa menulis Dengan kalam tulisan Ada yang menyumbangkan pikirannya Ada yang memberikan Tenaganya untuk da'wah Bahkan Banyak yang memberikan Support da'wah Dengan harta yang baik Serta apapun yang dimilikinya Ambil bagian Jangan tertinggal Lakukan sesuatu Jangan diam Meski hanya mampu Menitipkan sesuatu Yang kecil dan ringan Maka itu Sumbangan yang besar Untuk da'wah Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 Jadi begini saja Siapa namanya tadi? Bu Winde Baiklah siapapun Ustaz itu Mengajak kepada kebaikan, ikuti saja Bila mengajak kepada menyebar kebencian, ya jangan diikuti Nah ini, yang mengajar dengan tulus Menyampaikan ajaran isam yang benar Itu selalu baik Mengajak kepada kebaikan Nah yang mengajak perpecahan, mengkapirkan sini Sana kapir, situ sesat, itu yang salah Itu yang politik Nah yang politik dimanapun tidak bisa dihindari Dimanapun, ya kita ikuti di Indonesia Insya Allah tidak ada sedikit sekali Hanya walaupun sedikit, uangnya banyak Jadi televisinya banyak, radio amatirnya banyak Trompetnya juga banyak Maaf saya terbuka, saya supaya tahu Kita tidak mau Tapi bedanya apa? Kita tidak boleh membalas Tidak boleh juga nyalakan dia Tapi menyampaikan supaya orang itu berhati-hati Apa yang saya penamanya, Anda sudah lakukan itu sudah benar Ikuti dokter gurais Ulama apapun NUK Muhammadiyah Itu semua baik, ikuti saja Selama tidak mengajak gontok-gontokan Tidak mengajak perpecahan Ya, dari dulu nama kita di Indonesia baik-baik Banyak sekali Ya, ikuti sampai sekarang Dari NUK, dari Muhammadiyah, dokter gurais, siapa lagi itu Selama dia tidak dibayar oleh luar negeri Tidak ikut-ikutan menanam kebencian Ya Ada itu, kita tidak bisa hindari Itu ujian buat kita, ujian Kan dari Quran dikatakan setelah kita bercahadat Kata Allah, apakah aku terima begitu saja Kau menyatakan beriman Tidak kuji, akan kuji sebagaimana umat terdahulu Al-Quran Al-Ankabut ayat 2 Jadi ujian ini Anda insya Allah selamat Bertanya seperti ini, bagus Terus nanti bisa tanya lagi sama ustad yang lain Dan ikuti dokter gurais sudah benar Ikuti ustad-ustad dirhasil juga Benar Tenang-tenang saja tidak ada masalah Tidak kemana-mana Kita selamat di Indonesia Di luar itu iya, itu diadu oleh pihak lain Diadu oleh Israel itu Terus terang saja, benar-benar diadu Negara yang menyerang, mengebom Itu pakai pesawat pilotnya juga Israel Senjatanya semua dari orang-orang orang-orang dan Amerika Dan negara yang menyerang itu semua yang berkiblat ke Menjadi anak buah Amerika Itu masalahnya Nah kita di Indonesia ini alhamdulillah Selamat, insya Allah tidak akan bisa diadu Usaha untuk mengadu ada Tapi tidak dilayani, alhamdulillah Dan negara kita juga kuat Alhamdulillah polisi kita Intel-intel kita itu cerdas banget Sudah tahu semua Jadi yakin aman insya Allah Tenang saja, ibadah seperti biasa Kecil itu, tidak ada apa-apanya Kita aman, tidak ada apa-apa Ata bom insya Allah, tidak ada Kemarin yang di mana Jakarta Timur Itu urusan bisnis, tidak ada hubungannya dengan ini Insya Allah muslim ini kita disini baik Di Arab juga semuanya baik Itu yang bikin kacau Hanya sedikit orang berebut jabatan Berebut kekuasaan Di masjid-masjid orang ibadah bagus Di Mekah juga bagus Semua orang di Saudi bagus Di Iraq, di Syria juga bagus Semuanya baik Ini yang ribut ini orang berebut politik Nah disitu masalahnya Kiai-kiainya baik, semuanya bagus Aman-aman saja insya Allah Jadi intinya Belajarlah dari setiap Ulama-ulama atau ustad Yang tidak mengajikan kebencian Tidak ada Semua muslimin apapun mazhabnya Dia sujud saudara kita Mau wahabi, mau syia, mau apa-apa Tidak ada masalah Baik Pak Ustadz Kita beralih ke SMS selanjutnya Ini dari Ibu Sofi di Kalibata Assalamualaikum Ustadz Zain Apakah Rasulullah kalau sholat Juga membaca sholawat untuk dirinya sendiri? Bismillahirrahmanirrahim Ya beliau baca karena dia juga diperintah oleh Allah Dan dia sebagai imam, sebagai nabi ya Memberitahulah dan kepada pengikutnya dia baca Kemudian SMS berikutnya Dari Amba Allah Assalamualaikum Pak Ustadz Saya minta pendapatnya Kami selalu mengamalkan sholawat nariyah Kebetulan setiap malam selasa Selalu mendawamkan sholawat tersebut bersama jemaah Bagaimana pendapat Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim Memang sholawat di kita banyak Sholawat nariyah, sholawat timbil kulub Silahkan saja tidak dibaca di sholat Baca di sholat yang diajari nabi saja Yang biasa kita baca itu Sholawat pada nabi, keluarganya pada nabi Ibrahim Itu sudah benar Dan itu di sholat ikuti nabi Di luar sholat silahkan saja Itu bukan maksyat Tidak bidah juga Kan ibadah biasa itu Ibadah non formal Yang non formal itu tidak Tidak apa? Tidak masih pakai dalil Ini coba saya beri contoh Bismillahirrahmanirrahim Boleh enggak? Enggak biasa Tapi salah enggak? Nah sudah Dengan nama Allah yang melihara alam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Enggak ada riwayat Dengan nama Allah pemelihara Boleh Kan selalu saya baca itu Kenapa? Baik-baik saja Saya tidak bilang ini di Quran Nah kecuali saya bilang Quran Baru salah kan gitu Kalau Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji bagi Allah yang rahmanirrahim Kenapa enggak boleh? Tidak bidah Jadi enggak sempit gitu ya Bidah itu Nah menebar kebencian itu bidah Jadi yang berbahaya Yang harap Mengadu domba Menebar kebencian Mau merubah sholawat Dibaca sholat Enggak boleh Itu bidah itu Kalau kebaikan enggak bidah Saya duduk terus Saya bertahlillah Ilaha illallah Subhanallah Kenapa? Dimana saja bersikir Kalau orang meninggal Mau orang meninggal Mau orang sakit Mau orang hidup Baca aja Nah terus kenapa Pahlanya kirim kepada orang mati? Ya itu suka-suka aku Terus Allah tidak terima Dari mana kau tahu? Emang kamu wakil Tuhan? Kalau Tuhan mau terima Kenapa? Kalau Tuhan mau terima Kenapa? Dari mana dalil? Dalilnya mudah Allah itu maha bijaksana Maha penyayang Maha pengampun Kalau saya nangis-nangis Meregek Minta nenek saya diampunin Bisa enggak Tuhan ampunin Kalau dia mau? Bisa enggak Tuhan Dilarang sama orang? Ya enggak bisa Suka-suka dia Kalau dia kesihkan sama saya Diampunin nenek saya Apa salahnya? Dia pengampun Nah begitu Pakai pikiran yang normal Kenallah Allah Allah itu Ya Allah Rahman rahim Nabi ibadih beritahu kepada hambaku Ini ane 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 Aku maha pengampun Penyayang Begitu Jadi jangan kira-kira Tuhan itu kayak Jaksa gitu Dan terikat dengan Undang-undang Kita terikat dengan Undang-undang Dengan peraturan Dengan luar hadis Allah tidak terikat Dia tidak terikat Dengan firman Lebih berat cintanya Maafnya daripada marahnya Itu Semoga jawaban diurusat tadi Menjadi pencerahan untuk kita Sembis selanjutnya Dari Bapak Lilik Di Bekasi Assalamualaikum Ustadz Zain Apakah syaitan Atau jin Juga mengetahui Isi hati manusia Karena bisikan Kodaan-kodaan Selalu timbul Di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim Ya kadang dia Bisa mengetahui Sebagian Ada sebagian yang Bisa dan sebagian tidak Tapi yang paling pasti Tahu Itu arwah-arwah suci Arwah suci Wali-wali Wali suara Itu dia tahu Dia tembus Tidak ada sekatan Kita masih hidup Ada sekatan Dia tidak ada sekatan Siapa yang masih hidup Tidak ada sekatan Bisa tembus Ke dalam tanah Bisa tembus Sampai berapa ribu kilometer Dia bisa lihat Bisa tembus waktu Waktunya masih Berapa saat lagi Dia sudah bisa tahu Khedir Fawajada abdan Min ibadina Atainahu rahmatan Nemui hambaku Yang aku beri rahmat Wa atainah Min ladunna ilma Atainahu rahmatan Min indina Wa alamnahu Min ladunna ilma Fawajada abdan Mengenai hamba Allah Fawajada abdan Min ibadina Daripada hambakan Fawajada abdan Min ibadina Atainahu rahmatan Kami beri rahmat Min ladunna Lupa wajada abdan Ibn Atain Alamnahu Dan kami ajarin Min ladunna Daripada kami Ilmu Tidak pakai sekolah Langsung dapat ilmu Ilmu kasyaf Bisa tembus Di bawah tanah Ada harta Tanah kreatif Sementar lagi Perahuni Mau diambil Sama Raja Zoli Ini anak nakal Nanti Nabi Musa Rasul Tidak punya ilmu Tidak punya Nah itulah Jadi banyak yang gaib Gaib Hal-hal yang kita Tidak lihat Bukan berarti tidak ada Di selembar kuman Itu ada berapa Juta kuman Bisa kita lihat Satu ekor pun Kita tidak lihat Di selembar daun Itu dunia besar Itu daun itu Ada kuman penghuninya Makhluknya Berjuta-juta Di selembar daun saja Nah disitu kita Harus tahu diri Kita tidak Oh tahu segala-gala Banyak hal-hal Yang kita tidak tahu Di balik dinding Ada apa aja Nggak tahu Kita lemah manusia Maka itu tunduk saja Kepada Quran dan Sunnah Nabi Kan begitu Assalamualaikum Ustaz Saya mau menanyakan Masalah hari akhir Menurut yang saya dapatkan Hari akhir Atau kiamat Sudah sangat dekat Karena tanda-tanda Tanda kiamat sudah banyak Salah satunya Arab Saudi Turun salju Sungai Efrat Dan Danau Tiberias Mengering Dan lain sebagainya Mohon penjelasannya Baik Bismillahirrahmanirrahim Tanda kiamat dari hadis Bukhari muslim Dan sebagainya Sudah ada semua Termasuk tadi Berlebutan Orang-orang dulu miskin Alas kaki aja Nggak punya Sandal aja Nggak punya Kini berlomba-lomba Main dingin-dingian Bangunan Sudah Usaha Dibikin bangunan tinggi Ini nggak mau kalah Bahrain nggak mau kalah Kuet nggak mau kalah Gitu lah terus Main tinggi-tinggi Sampai sekarang Dulunya dia Pengambala Sandal aja Susah Begitu juga Di jalan tamrin Punya siapa-siapa Dulunya di kampungnya itu Cuma ternak kecil Sedal Nggak ada Lagi sepatu Dasi pun nggak punya Sekarang udah punya Gudung-gudung bertingkat Nah di Arab Yang di Arab Jatota Walul napil bumian Gengsi-gengsi Nggak mau kalah Katar Bikin lagi Katar itu artinya apa Kutrah Bahasa Arab Setetes Negeri setetes Tapi dia kecil Tapi ada Pangkalan Amerika besar Di situ Jadi dia Bikin segala macam Dia aduk-aduk Negeri lain itu Dia juga yang Kedung-kedung Itu orang Kalau tidak ada kelebihan Dia mau cari Bahwa dia kuat Walaupun kecil gitu Jadi terjadi seperti itu Ini semua sudah tanda kiamat Tapi sebelum kiamat Kan nanti ada datang Pemimpin yang adil Nah nanti umat Islam Terbagi dua Dua kelompok Bukan umat Islam Semua umat manusia Terbagi dua Mulai mengerucut Dua bagian Ini sudah mulai Nanti satu kelompok ini Orang-orang baik ini Muslimin banyak Juga orang Kristen Orang agama lain Yang hatinya baik Ikut sini Nah ini Yang hatinya penuh Kebencian apa ini Sobinya bunuh orang Kerompok lagi Ikut dajjal nanti Yang muslim juga ikut disini Yang pembenci Hobinya bunuh orang Dia ikut dajjal Dari sekarang Perbuatannya baik muslim Non muslim Udah seperti dajjal Nyusahkan orang Mecah belah Bunuh Nah saudara non muslim Juga ada orang non muslim Yang baik Jangan kira enggak Nah ini dia nanti Ikut ini Ikut muslimin yang baik Yang baik ini Nanti ikut Imam Mahdi Ini ikut dajjal Sebelum kiamat Itu Imam Mahdi Mimpin kira-kira 40 sampai 50 tahun Baru Pas kiamat Orang Islam sudah habis Peninggal karena penyakit Bencana alam Dan sebagainya Perang Dan seterusnya Betul Tandanya sudah keluar semua Tapi bukan dekat Itu bukan setahun Dua tahun Mesti agak jauh Karena ini akan Dua kelompok ini Akan terjadi nanti Mau Islam Mau enggak Kelompok baik Yang hatinya penuh kasih Satu kelompok Yang muslim paling banyak Disitu Yang kristen pun Yang baik ikut Nah ini yang Hubunya bunuh orang Semua yang tidak isam Yang muslim pun Karena dia memang Jahat Hatinya penuh kebencian Ikut dajjal Dan sekarang Dajjal itu udah main Belum menampakkan diri Tapi dia udah Membantu kelompok-kelompok Jahat itu Itu ada di hadis semua Semua masyarakat Hadisnya ada Terus Itu Nabi berpesan Dirhasil sering Ustaz-Ustaz buka itu Kita ikutilah Tapi saya ingatkan kembali Wasiat Nabi terakhir apa Wasiat itu banyak Di antaranya itu apa Wahai muslim Sesama muslim Kamu itu Darahmu suci Darah dagingmu suci Sesuci tanah ini Tanah suci Sesuci bulat ini Bulan haji Suci Orang islam itu Hatta yang gembel Suci Jangan ditumpahkan darahnya Dibunuh Jangan diganggu hartanya Ditipu Jangan Dijelekan Apa itu Karakternya dijatuhkan Nah sekarang orang islam Hobinya jatuhkan karakter Di dunia mayat Sepulang kapir Sepulang sesak Hati-hati Kayaknya gitu aja Tapi dia gak sempat ibadah Dia tuh dikuran bilang Sampai kamu gak sempat berzikir Natain ngapirin orang terus Dia sendiri mungkin lupa sholat Bagaimana Nabi kurang Sampai lupa Ya maaf mungkin dia Anggap dirinya udah hebat Karena pake jenggot Emang sunah sih pake jenggot Tapi kan orang Yahudi juga Sekarang pake jenggot Lebak Boleh liat Yahudi yang ponatik Jenggotnya tambah tebal itu Abu Jahal berjenggot juga Abu Lahab berjenggot juga Abu Sufyan berjenggot juga Jadi bukan cukup dengan jenggot Berarti anda soleh Pasang jenggot silahkan Saya juga pasang Tapi akhlak dong Akhlak yang baik Jangan ngapirkan orang Jangan nganggap diri paling benar Itu yang benar Ibadahlah nanti Tuhan tahu Tuhan lihat Yang mana yang ikhlas Sekarang kan gak tahu Apa anda betul dakwah Mengajak orang kepada Allah Karena Allah Apa betul yang disuduk dakwah Karena Allah Apa karena dibayar Apa karena dibayar Jangan Jangan harap Menyesal Dia harap nanti Apalagi disbayarnya Disuruh Dipolitisir untuk Menyudutkan Muslim yang lain Diadu Untung aja Muslim Indonesia Cerdas Sudah gak bisa dibohongi sekarang Insya Allah Sudah cerdas Jangan mau dibohongi lagi Jangan mau diadu Ajaran mengajak kepada benci Mengkapirkan Jangan ikuti Kita bukan polisi Mengkapirkan orang Menghukum orang Kita ibadah Diri kita Keluarga kita Selamatkan Sudah Orang lain Salah nasihati Gak bisa sudah Tinggalkan Urusan Tuhan Jangan ikut-ikut Mengkapirkan Benci-benci Pecah belah Hatus bersatu Harus saling sayang Saling membantu Itu pasyat nabi terakhir Darah kamu suci Hartamu suci Dirimu suci Wahir muslim Jangan dibunuh Sembarangan Dikatain Gak boleh Dijatuhin harga dirinya Nah harus Tahu hadis ini kok Masih saja Seperti itu Radio Rasul Ini dakwah paling ikhlas Ini Radio Rasul Tidak terima Mau dikasih uang Berapapun Tidak mau Dipecah belah Alhamdulillah Mudah-mudahan Panjang umurnya Ini Rasul Ustaz-ustaznya Panjang umur Dan sehat Di jalan Allah yang lurus Kita tahu Seperti ini Dimusuhin Kan aneh Nah kemudian Wasiat nabi lagi Apa Orang muslimin Kuwasiatkan Jaga wanita baik-baik Pria-pria muslimin Melindungi wanita muslimin Jangan dikasarin Apalagi dipukul Apalagi diperlakukan Setengah manusia Haram hukumnya itu Itu wasiat nabi disitu Hormati wanita Jaga harga dirinya Karamahnya Insya Allah Kita semua seperti itu Wanita itu Bukan diciptakan hanya Untuk ternak Beranak aja Bukan Itu tapos itu Sapi Manita itu Sama seperti kita Menzakat usaha Beramal soleh Tinggi dia Boleh dagang Boleh kerja Yang penting lurus Kan begitu Itu sama dengan kita Hamba Allah Siti khadijah berdagang Semua orang-orang yang maju berdagang Bekerja Asal bisa bagi waktu Mudah-mudahan kita menjadi Betul-betul Quran Sunnah nabi Ikutin Kesimpulannya apa Baca salawat Di waktu salat Tasyahat terakhir Di luar itu Baca salawat yang mana saja Kalau salat sudah ada Tertentu salawatnya itu Mudah-mudahan kita Tetap menjadi Hamba Allah Tetap menjadi Umat nabi Muhammad Yang satu Tidak mau dipercablah Insya Allah Baiklah Demikianlah Tasyahat dan Nasihat dari Ustadz Zain Al-Hadi Dalam acara Tasyah sore Semoga apa yang telah Kita dengarkan Dan yang telah Disampaikan oleh Ustadz Pertama menjadi Amal soleh Untuk Ustadz Zain Dan juga Untuk kita menjadi Ilmu dan Tambahan Iman dan Takah kita Kada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Saya Jawir Julfikar Operator Subbangkit Dari Kurhasil TV Ada Imron Zen Ateb Dan juga Kerabat kerja Dari Rasil Network Di Sukabumi Batam Semarang Bayuwangi Dan Kuntianak Unduk diri Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Dan juga Kekurangan Subhanahu wa bihamdika Asyadu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uwakarikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih